Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif bersama saya Silvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Pemirsa, kita awali pada informasi yang pertama Negosiasi lahan seluas 34 hektare untuk pembangunan pelabuhan antara pemerintah Kabupaten Dompu dengan warga desa Mbuju belum menemukan titik temu Pasalnya, harga pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Negosiasi lahan seluas 34 hektare di Pandopo untuk pembangunan pelabuhan Nusantara dengan 35 orang warga di desa Mbuju, kejamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Kabupaten Dompu serta BPN Provinsi hingga saat ini belum ada titik temu Padahal PMK Dompu sudah mengelontarkan anggaran senilai 7 miliar rupiah untuk pembayaran pembebasan lahan tersebut Salah satu pemilik lahan bernama Usman mengaku harga Rp2.450.000 per are yang akan dibayarkan pemerintah sangat tidak manusiawi Pasalnya, harga tersebut sangat merugikan masyarakat mengingat lahan tersebut sudah dijadikan lahan tambang oleh masyarakat setempat Ya, saya tidak cocok harganya, tidak manusiawi Berapa per are? Per are itu hanya Rp2.500.000 Per are? Rp2.500.000 per are Per are Sementara tanah di luar dari itu Rp20.000.000 saya kasih panjar dulu Sama beli 2 tempat are Kita dikasih ditolong mentah-mentah Rp20.000 per are Sementara Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekda Dompu, Yuh Hasmin meminta warga agar dapat menerima hasil kesepakatan bersama pemerintah Pemilik lahan itu ya akan mempertimbangkan menerima atau menolak dari hasil yang disosialisasikan tadi Tapi harapan kami ya mudah-mudahan untuk masa depan Kabupaten Dompu dan NTB pada khususnya Ya, masyarakat bisa menerima lah Yuh Hasmin juga meminta kepada masyarakat yang tidak menerima harga tersebut untuk mengajukan keberatan kepada pihak pemerintah agar bisa dilakukan koordinasi ketingkat yang lebih tinggi Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwid, CAT TV Beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Real Estate Indonesia cabang Nusa Tenggara Barat berencana akan memberikan bantuan untuk sejumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Barat Bantuan yang akan diberikan berupa dana hibah untuk membantu mengurangi banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Lombok Barat Tahun ini, pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan membangun sebanyak 1.400 unit rumah tidak layak huni RTLH untuk masyarakat miskin Namun jumlah ini belum mencukupi karena masih banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat Dengan permasalahan ini, Real Estate Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat berencana membantu Pemkap Lombok Barat ikut ambil bagian dalam membangun sejumlah rumah kategori tidak layak huni Harry Susanto, anggota REI NTB mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan dinas terkait termasuk jumlah unit yang akan dipangun Posisi Lombok Barat sekarang adalah sebagai daerah penunjang kota Sudah tidak, mau tidak mau itu yang dilakukan Lombok Barat Nah tentunya pengusaha kan juga punya komitmen bagaimana, di mana kami berusaha, di situ kami juga bisa berperan Sementara itu, Bupati Lombok Barat Fauzan Halid sangat mengapresiasi rencana yang akan dilakukan REI Nusa Tenggara Parat Karena menurut orang nomor satu di Lombok Barat ini APBD Lombok Barat tidak mampu membangun RTLH secara keseluruhan melalui APBD yang dimiliki Pemkap Lombok Barat Saat ini Pemkap Lombok Barat sedang menyiapkan peraturan Bupati untuk memulai proses bantuan dari pihak Real Estate Indonesia wilayah Nusa Tenggara Parat Yang pastikan sudah ada komunikasi, sudah ada kesepakatan, sudah ada komitmen Tinggal sekarang penda yang memformalkan itu dalam bentuk-bentuk supaya kita tidak salah Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Pemirsa anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Mori Hanafi melakukan reses di Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo dan Manggelawa, Kabupaten Dompu Selain melakukan reses, Mori Hanafi yang juga memperkenalkan dirinya sebagai kandidat calon wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di hadapan masyarakat Dompu Dalam reses yang dihadiri ratusan tokoh masyarakat dari dua kecamatan yakni Kecamatan Kempo dan Kecamatan Manggelawa serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Dompu Mori Hanafi memperkenalkan dirinya sebagai kandidat calon wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Reses tersebut merupakan kegiatan terakhir Mori Hanafi sebelum mundur dari kursi DPRD Provinsi karena menjadi kandidat calon wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat mendampingi Ahyar Abduh di Pilgub 2018 Reses Kaligus Silaturahmi berpamitan memperkenalkan, menginformasikan bukan memperkenalkan, menginformasikan kalau saya ingin saya sebagai salah satu kandidat calon wakil Gubernur di Desa Tenggara Barat jadi kita informasikan Dalam resesnya, Mori Hanafi membagikan sejumlah kompresor serta kaos bola dan bola voli ke sejumlah masyarakat yang hadir Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu Syirajudin mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu guna mendukung pasangan calon yang berasal dari suku Mbojo tersebut Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tajwid, GetTV Ya, beralih ke informasi selanjutnya Pemilsa, Anda ingin menikmati suasana berbeda untuk mengisi liburan kali ini? Mungkin tempat wisata yang satu ini bisa jadi referensi untuk Anda Wisata prosotan Abangan salah satu wisata prosotan alami yang berada di Kecamatan Tingerate Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Konon kawasan wisata ini sudah ada sejak zaman Belanda Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Jika Anda bingung mencari tempat wisata yang menarik disinilah tempatnya Objek wisata prosotan yang satu ini lebih dikenal dengan Abangan Abangan merupakan objek wisata berupa saluran air berukuran besar Objek wisata ini terletak di desa Pringgerate Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Konon kawasan wisata ini sudah ada sejak zaman Belanda Awalnya kawasan wisata Abangan hanya sebuah saluran air biasa yang dibangun untuk mengalirkan air ke sawah-sawah warga Warga setempat yang biasa mandi dan berseluncuran di lokasi ini kemudian mengabadikan dan mempublikasikannya ke media sosial Hingga tempat ini pun banyak dicari wisatawan dan kini menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi Ini apalagi hari libur kayak gini Raminnya luar biasa Aduh, biar enggak hari libur pun kalau ada itu tetap ramin Tapi yang untuk membeli banyak pas hari-hari libur kayak gini Apalagi hari minggu, terus tahun baru Pokoknya libur-libur panjang itu ramin Enak Enaknya itu di mana? Di prosotannya Di prosotannya? Ya Bagaimana rasanya? Enak sekali Menyenangkan Ada rasa takut enggak melihat ini? Enggak Enggak ada Enggak ada ya? Mengingat tempat ini selalu ramai pengunjung Pihak desa setempat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk menata kawasan wisata tersebut Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbaharui terus informasi terengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanspage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!